Jadi pembahasan tentang Tarawih masih berlangsung Dan pembahasan Tarawih ini salah satu pembahasan yang panjang di dalam kitab ini Selain nanti ada juga pembahasan tentang Tawasul yang juga panjang Jadi untuk pembahasan Tarawih ini mungkin bisa sampai tiga kali pertemuannya Karena memang keterangannya cukup panjang Banyak keterangan riwayat-riwayat adzis yang disampaikan di dalam babi ini Ini dikatakan bahwa ada satu riwayat Bahwa Sayyidina Umar memerintahkan dua orang sahabat Ini sahabat Ubay bin Kaab dan sahabat Tamimad Dari Untuk mengimami orang-orang Mengimami Salat Tarawih sebanyak 20 rokaan Kemudian diterangkan pula bahwa hal ini berlaku di zaman Sayyidina Umar Kemudian berlangsung juga di zaman Sayyidina Uthman sampai di masa Sayyidina Ali Pula fa'urah syedin ke berapa? Empat Jadi itu berlaku sampai zaman Sayyidina Ali Sehingga disebut sebagai ijmah kesepakatan para sahabat Walaupun itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW Dan disebutkan tadi di riwayat yang terakhir Bahwa Sayyidina Ali mengimami masyarakat umat Islam saat itu 20 rokaat kemudian tambah wikir 3 rokaat Persis yang kita lakukan saat itu Imam Abu Hanifah ditanya tentang Kebijakan Sayyidina Umar Mengenai Salat Tarawih 20 rokaat berjamaah Yang itu tidak ada di zaman Kanjir Nabi Apa jawab Imam Abu Hanifah Salah satu dari Imam Malhab Besar Dari 4 Imam Malhab Besar Ahli Sonah wa Jamaah Jawaban beliau Salat Tarawih itu pada asalnya adalah Sonah Mu'aggadah Sonah yang dikukuhkan Sonah yang sangat dianjurkan Untuk dilakukan Dan Umar melakukan itu Melakukan inisiatif Mengumpulkan orang untuk berjamaah Salat Tarawih 20 rokaat Itu beliau bukan sedang membuat bid'ah Karena beliau punya alasan sendiri Yang itu alasannya berdasarkan pada zaman Nabi Muhammad Sudah ada kegiatan itu sebenarnya sudah ada di zaman Nabi Muhammad Jadi bukan suatu kebijakan yang tanpa dasar Ada dasarnya Yang dasarnya itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Itu menurut Imam Abu Hanifah Jadi ditambahkan oleh Yesus J. Mas Haji Bahwa ada alasan yang sangat kuat Kenapa kita melanggengkan Salat Tarawih Bencana 20 rokaat Karena itu pernah dilakukan oleh Para pembesar sahabat Di zaman Syaitina Umar Zaman Syaitina Umar Beliau mengumpulkan orang-orang di rumahnya Sahabat Ubaibin Kaab Kemudian disitu Dilaksanakan Salat Jamaah Tarawih 20 rokaat Dan dihadiri oleh para pembesar sahabat Orang sembarangan Sehingga hadir para sahabat besar Di antaranya adalah Syaitina Uthman Tentu Syaitina Umar sendiri ya Syaitina Umarnya Syaitina Ubay bin Kaab Syaitina Uthman Syaitina Ali Syaitina Abdullah bin Masud Syaitina Abbas Tamane Gajeng Nabi Syaitina Talha Kemudian Zubir Syaitina Mu'al Dan lain sebagainya Dari para sahabat muhajirin Maupun Angsal Jadi Solat Jamaah Tarawih 20 rokaat Yang dilakukan di masa Umar Bersama para sahabat yang lain Tidak ditentang oleh Salah satu sahabat pun Para sahabat tidak ada yang menentang Kebijakan Syaitina Umar Walaupun itu tidak Pernah dilakukan di zaman Nabi Artinya apa? Mereka setuju Para sahabat yang lain Setuju Dan kepada siapa lagi Kita mau manut Kalau bukan manut Kepada para sahabat Kita kaum Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dikatakan oleh Kiai Subti Masyati Adalah orang-orang yang mengikuti Jejak langkahnya Para sahabat Nabi Tidak hanya mengikuti Langkahnya Nabi Tapi juga langkahnya Para sahabat Nabi Terutama Di masa Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu kan artinya Orang-orang yang mengikuti Langkahnya Nabi Dan langkahnya Para sahabat Nabi Ahlu Sunnah Mengikuti Sunnah Wal Jamaah Dan Jamaah Jamaah yang dimaksud adalah Para sahabat Perilaku Tindak tanduk Tingkah laku Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dahu Ashabikan Nujum Bi'ayihin Iqtadaytum Iqtadaytum Para sahabat Kata Nabi Itu seperti bintang Yang mana Kalau kalian Berpegang Kepada salah satu Di antara mereka Kalian akan Mendapatkan Petunjuk Jadi tidak harus Semua Dipegang Cukup salah satu saja Kalian bisa dapat Petunjuk Apalagi Kalau semuanya Bintang yang dimaksud Ini bintang Ini laut Para pelaut Itu para Nelayan Kalau malam-malam Berlayar di laut Itu tidak ada Petunjuk arah Yang bisa jadi petunjuk Itu hanya Bintang-bintang Di langit Bintang sebelah Biasanya Kuetang Dan yang laut Kan anggil Ngeteteng Ngeri anggil Ini Deso Kuetang ini Tidak ada yang bisa Dipakai untuk Pegangan arah Selain bintang Nah itu Maka Dicontohkan Sahabat Para sahabat-sahabat Nabi itu Seperti Bintang Di langit Duduk bintang Film Itu Istilah bintang Di sini Bintang yang Untuk menjadi Petunjuk Arah Yang bisa Menjadi Pembimbing Bagi para Melayan Para pelaut Di tengah Lautan Yang gelap Itu Diumpamakan Seperti Disebutkan oleh Mbak Ali Maksum Bahwa Tidak Sampai Disitu Inisiatif Solat Terawih Berjamaah 20 rokaat Di zaman Sayyidina Umar Bin Khattab Di kemudian Hari Di kemudian hari Di zamannya Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Salah satu Khalifah juga Khalifah yang Adil Umar Bin Abdul Aziz Memang bukan Termasuk dari Salah satu Empat Kolaba Urasyidi Tapi termasuk Salah satu Khalifah yang Adil Yang dimiliki Oleh umat Islam Namanya Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Nah Beliau itu Malah Tambah lagi Malah Berinisiatif lagi Beristihar lagi Tentang Solat Terawih Orang Mengrongkul Rokaat Tapi sampai 36 rokaat Nah ini Seperti yang Sudah saya Sebutkan kemarin Kalau di Mekak Dimulai Sejak zaman Sayyidina Umar Sampai sekarang Itu 20 rokaat Nah di Madinah Itu sampai sekarang Konon 36 rokaat Dan itu Dimulai Di zamannya Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Loh Kenapa Jadi 36 rokaat Nah Ini alasannya Meri Dalam tanda kutip Meri Meri Kalau mengrongkul Mekah Kenapa Saya sudah sebutkan Di pertemuan sebelumnya Bahwa Solat Terawih Ini solat yang Kenapa disebut Terawih Karena setiap Empat rokaat Setiap Dua kali salam Itu ada Jeda Ada rehat Ada istirahat Maka disebut Terawih Yang berasal dari Rohah Nah Di Mekah Itu setiap Dua salam Setiap Empat kali Eh setiap Empat rokaat Atau dua salam Mereka Tawaf Satu kali Empat rokaat Tawaf Kemudian Solat lagi Empat rokaat lagi Tawaf lagi Berarti Tawafnya berapa kali? Lima kali Mereka Dalam satu Dalam satu Terawih Selain Solat Dua puluh Rokat Juga sudah Tawaf Lima kali Lawang Masjidah Meri Orang-orang Penduduk Masjidah Yang Solat di Masjid Nabawi Ya Kepengen Sama Ganjaran Tapi kan Gak bisa Tawaf Di Madinah Gak bisa Tawaf Akhirnya Ditambah Rokat Jadi Viro Lima Tawaf Masing-masing Kan Empat Eh Bro Ini mau Keterangan Badala Kuli Tawaf Arba Roka Atin Saban-saben Tawaf Diganti Batam Roka Ini mau Berarti Saban-saben Rang Salangan Berarti Orang-orang Lima Tawaf Empat Kali Tawaf Empat Empat Kali Tawaf Berarti Satu Tawaf Itu Empat Rokaat Berarti Empat Kali Empat Enam Belas Sempat Harus Dibalas Tantun Tantun Jalan Empat Kali Empat Enam Belas Berarti Tambah Enam Belas Rokaat Enam Belas Tambah Dua Tiga Puluh Namp Gimana Model Akhirnya Orang Tawaf Iya Ganjarannya Orang Bodoh Khusus Mekah Ditambah Ditambah Dikanti Empat Rokaat Berarti 16 Rokaat Tambah Rok 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 Jawab Sisi Pertama Loh Itu Sholat Jamaah Rok Rok Dilakani Sidina Umar Loh Dilakani Sohabat Loh Usman Ali Ubay Abbas Jumper Lan Loh Loh Dan Tidak Ada yang Protes Itu Alasan Kedua Alasan Ketiga Loh Umar bin Abdul Aziz Malah Nambah 66 Protes Umar Umar Loro Umar Bin Khotab Umar Bin Abdul Aziz Umar Jumper Protes Loh Loh Jawabannya Gampangnya Jadi Kebijakan Dari Umar Bin Abdul Aziz Ini Menjadi Dalil Bahwa Bolehnya Sahnya Istihad Ulama Dalam Hal Hal Ibadah Yang Sudah Disyariatkan Dan Menunjukkan Kebolehan Sholat Semampunya Sholat Semampunya Bagi Siapapun Baik Itu Di Malam Maupun Di Siang Hari Kecuali Di Waktu Waktu Yang Tidak Boleh Sholat Misali Batu Asar Atau Batu Subuh Sampai Terbitnya Matahari Itu Waktu Waktu Yang Tidak Boleh Sholat 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 Nekod Ya Tetap Nekod Tetap Batu Asar Bersolat Asar Ini Durung Sholat Duhur Ya Sholat Duhur Saat Itu Juga Bermahrib Alasannya Oh Orang Sholat Selat Sunnah Turun Bersubuh Terbiasa 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 saya menunggu sholat tahajud orang rokaat yuk lagi berapa apa dikodoh esok berapa apa sholat tahajud itu ya esok dikodoh orang dada disaur esok orang begitu bangun disaur awalnya ngodoh ini sholat tahajud ngomongi ini kebiasaan jadi semampunya sholat sunah itu semampunya berapa pun rokaat cuman ada beberapa sholat sunah yang memiliki aturan tertentu yuk sholat mitir maksimal kan kira sebelas sholat tahajud orang rokaat sholat penutup sholat duha sholat duha sholat duha 12 seorang yang mau rola tapi ini sholat subnah mutlak misal ya terserah ada seorang ulama Sayyidina Abdullah bin alwi al haddad habib Abdullah bin alwi al haddad itu sengarang kitab naso ehudinnya sengarang kitab dakwah selama beliau itu jaman ciri'i beliau itu buta 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 tapi ciri'i buta ini esok 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 kai setelah terbit matahari beliau kan sekolah TPA lah. Di Sicili. Zamannya Sicili. Saat kue paling. Saat kue. 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 Nah itu. Setelah pulang dari madrasah. Setelah pulang dari madrasah. Habib Abdullah kecil. Kecil loh ya. Setelah pulang dari madrasah. Mampir mejid. Sholat. Tuna. Seratus rokat. Nah. Cacili. Wali besar beliau itu. Kemudian hari. Memwarang kitab Akeh. Dan beliau buta. Saat ini yang sering dijadikan amalan. Roti. Roti Al-Hadda. Sesunan. Nah tahlil. Yang kita amalkan. Setiap. Jumat. Setiap. Ziarah itu. Konon adalah sesunan beliau. Habib Abdullah bin Ali. Al-Hadda. Muros atau serokaat. Jajit. 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 Tapi memang istimewa. Beliau salah seorang warisar. Dan hidup meninggal di Yaman. Kota Hatromaot. Menurut. Jajit. Saya punya pengalaman. Ketika di Juj. Ada seorang teman. Konchokunkui. Mulan. Ngaji. Ngomongtuwo. Mbah-mbah. Mbah. Salah seorang. Dari. Muridnya. Mbah. Seorang. itu sama sekali nggak bisa baca Qur'an bila seorang ngerti alif singhenti, bak singhenti orang ngerti alif pilih lempeng, bak pilih dengkok orang ngerti belas diulang, karo koncoku kuih karo koncoku, diulang baca Qur'an dari mulai mengenal waraf hijau kemudian baca Qur'an terus diwarai sholat-sholat sunnah karena sholat, betul-betul orang ngabangan orang ngerti lorakidul dalam hal agung diwalai sholat sampai bisa melakukan sholat sampai bisa melakukan sholat lima itu dalam sholat-sholat tenang beliau simbah, kuih teko maling baca kemas nah, kalau sholat tahajud ini pinta rakaat, kata-kata itu itu serabu saat buatnya kalau sholat mitir ini pinta rakaat kalau sholat mitir ini pinta rakaat kalau sholat doha pinta kalau sholat doha kata-kata itu pinta rakaat tapi baliwala semenari panjang lihat ok wis wis itu berlalu beberapa minggu kemudian koncoku kuih si ustad muda itu nginep ngumewong ibu kebetulan cucunya sama-sama dolan bareng koncone lagi koncone kalau putunya bahu akhirnya nginep ya dolan dolan sampai nginep malam-malam si ustad ibu tangi tangi pipis ketika mau ke kolam si embah lagi sholat si embah yang tadinya abangan orang mati luar tidur lagi sholat begitu terus ketika dia keluar dari kolam orang tua itu masih sholat sik tekan esok akhirnya takon itu setelah beberapa hari ya dari kejadian tanya jelotet akhirnya takon warin kan sani bro ya mbak muhwi mbak saya ibu saya saya mbak muhwi ini saya benungi kegiatan saya yang mana sholat sampai tengah wongi tekan isu kaya kaya sholat itu dimaksimalki yang yang diterangkai 11 dokat itu di amalki yang awan yang mana sholat yang diterangkai 40 hari setelah itu tinggal si mbak tinggal dalam keadaan ahli ibadah ahli tahajud ahli tuha dan beliau sudah Qur'an ngaji dari tidak tahu alif tak tapi orang merti bilas nanti itu rongjus 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 berapa mati mati dalam keadaan seperti ini itu orang tua itu gelap itu bisa ngaji itu itu salah satu pengalaman teman saya yang diceritakan sama saya luar biasa ganjarannya ganjarannya gede pokok jadi di dalam kitab mizan kupro karya imam sya'roni yahni kitab yang menjelaskan perbandingan 4 madhab perbandingan madhab madhab ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab dinyatakan bahwa imam hanafi imam syafi imam hambali itu persepangan bahwa solat raweh di bulan ramadhan itu 20 rokaat yahni 3 madhab nah kemudian imam malik yang satu madhab menyatakan bahwa solat raweh itu dalam salah satu riwayat menyatakan 36 rokaat kenapa imam malik ini dikenal sebagai madhab yang mengutamakan amal ahli madinah amal ahli madinah itu adanya perbuatan para penduduk madinah nah kita sudah tahu tadi disebutkan bahwa orang-orang madinah melaksanakan terawih berapa? 36 maka imam malik berpendapat bahwa solat raweh dalam salah satu riwayatnya menyatakan 36 rokaat jadi jangan ragu jangan bertanya-tanya jangan bimbang yang kita lakukan solat raweh berjamaah 20 rokaat itu disebabkati oleh para ulama imam madhab ahli sunnah wal jamaah khususnya imam syafi'i imam hanafi dan imam hambari wafi bidayatul mujtahid wallahu ahlam itu sahabat pelbagai